Pagi ini kita berada di Lodz Kita berada di Lereng Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri dan Blitar Berapa hari ini kegiatan kami di Lereng Gunung Kelud Memasangkan benchmark untuk pengukuran deformasi dengan metode EDM Dan pagi ini kita mulai pengukuran Dimana kita kemarin telah memasang 3 benchmark Untuk reflektor yang berada di sekitar puncak Itu diharapkan kedepannya Entode ini bisa memberikan informasi sedini mungkin Tentang aktivitas Gunung Api Kelud Dimana kita tahu bahwa Gunung Api Kelud Dalam beberapa tahun terakhir ini cukup dekat Seperti kita tahu bahwa 2007 Terus diikuti 2014 Itu cukup menghebohkan Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry, be happy Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no cash to make you smile, don't worry Dan beberapa metode pemantuan kita termasuk jaringan titik-titik EDM itu terkena dampak erupsi Dan ya pada waktu ini kita kembali lagi untuk pemasangan kembali Dan diharapkan ini tempat pengukuran EDM-nya Kita usahakan tiap pagi atau tiap sore atau tiap siang Nanti kita akan melakukan pengukuran dari sini Ini kurang lebih jarak dari sini sampai ke Kawah, ke Kemencak itu 2,5 km Ini jarak yang cukup ideal untuk sebuah pengukuran EDM Tidak terlalu dekat juga, jika tidak terlalu jauh juga Diharapkan dengan adanya 3 titik reflektor di sekitar Pusak ini Itu masing-masing memberikan informasi Pemanjangan atau pemeriksaan atau pengembungan atau pengempisan dari tubuh gunung api Kelod Selain kita tahu bahwa di gunung Kelod ini Banyak metode yang kita pasang Ada untuk deformasinya, ada titmeter, ada GPS juga sudah kontinu Titmeter juga sudah kontinu Dan beberapa stasiun seismik Nah ini tipe ininya kita menggunakan yang ini TCR 1203, ini cukup mumpuni gitu Kemudian kedepannya bisa kita ini kan Begitu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih